Intro Menurut sebuah studi di tahun 1972 Jumlah rata-rata sperma penduduk negara barat adalah 99 juta sperma per milliliter peju Dan di tahun 2011 angka tersebut sudah turun ke 47 juta sperma per milliliter peju Ini merupakan data sperma warga negara barat karena adanya itu Data negara Indonesia belum ada Menggunakan grafik tadi maka di tahun 2023 pastilah warga negara barat Spermanya itu sudah di angka di bawah 40 juta sperma per milliliter peju Yang artinya sudah dikategorikan kurang subur Di tahun 2050 entah berapa pasti lebih rendah lagi Ini bukan perkara sperma doang Wanita pun demikian Kalau kita banding-bandingin pria di jaman perang dunia satu Dibandingkan dengan pria di jaman milenial gen Z ini Tentu lebih subur yang jaman dulu Perempuan pun juga begitu Gak laki-laki doang Apa penyebabnya? Banyak faktor Tapi semuanya berkaitan dengan gaya hidup dan makanan yang kita konsumsi setiap harinya Ya dengan berat hati lagi-lagi harus gue katakan Memang ini terjadi karena Tuhan besar Karena kapitalisme tepatnya Semakin banyak kimia yang kita konsumsi Contohnya nih ya Pestisida Ada gula buatan Ada juga minyak sayur yang sebenarnya gak pernah ada sayurnya Makanan kaleng Makanan cepat saji Makanan kemasan Zaman sekarang semuanya kemasan Kenapa? Ya jawabannya kapitalisme Untuk memenuhi permintaan yang besar Populasi yang besar Dengan secepat mungkin Tentu makanan kemasan yang paling praktis Ekspire-nya lama Bikinnya pun lebih murah Tapi ya tadi kekurangannya banyak kimianya Gak cuma makanannya doang Wadah makanannya pun demikian Sterofoam Plastik itu semua kan dilapisin bahan-bahan kimia Dan pastinya konsumsi kimia berlebihan ini dalam jangka waktu bertahun-tahun Akan mengacaukan hormon manusia Ya gak usah heran Semakin modern jaman Maka persentase orang yang kena kanker akan semakin besar Ya kita gak usah ngomong jauh-jauh ke rokok ke alkohol dulu deh Makanan-makanan sehatnya pun Banyak yang bermasalah Semua kimia Kalau kita bertanya Siapa perusahaan besar pelopor pesticida? Siapa perusahaan-perusahaan besar yang paling banyak membuat makanan-makanan kemasan untuk seluruh dunia ini? Semuanya bisa dijawab dengan video Blackrock yang sudah pernah kita bahas Ini semuanya fakta Gak ada konspirasinya Tapi ya Video berogama Tentu akan diselipkan cocok loginya Ada studi yang mengatakan bahwa Kalau kita berhubungan seks dalam kondisi performa puncak Kemudian terjadi pembuahan Maka hamilnya Kemungkinan besar akan hamil anak laki-laki Sebaliknya Jika berhubungan seks Dalam kondisi underperform Dan kemudian terjadi pembuahan Maka kemungkinan besar Anaknya adalah perempuan Yang namanya manusia mau beroto Tetoseronis sebesar apapun Pasti ada masa dia lagi underperform Ada masa dia lagi perform Pastilah Tapi dengan tren sekarang Sperma manusia makin turun terus Tentu Masa underperformnya akan lebih besar Dibanding zaman dulu gitu kan Akan lebih sering underperform Dibanding sebelumnya Ya orang-orang zaman 100 tahun lalu Juga ada underperformnya Pasti Tidak mungkin selalu perform Tapi kan Underperformnya itu Nggak sesering Orang zaman sekarang Kalau lagi berhubungan seksual gitu Di Eropa Banyakan perempuan Daripada laki-laki Kalau di Indonesia Masih banyakkan laki Beda-beda tipis Asumsi gue adalah Karena Eropa ini Mereka sering main di air panas Air panas itu Sangat buruk Untuk kesuburan Dan kejantanan lo Sperma itu Akan berkembang lebih baik Jika dia Dikondisikan dalam Lingkungan yang dingin Kalau panas malah buruk Itu merupakan fakta tuh Jadi kalau lo merasa Punya masalah Dalam kualitas sperma gitu Coba lo sering Mandir dingin Sering direndam Tempelin es batu Sahih Sperma itu Juga buruk Karena makanan ini buruk Contoh paling nyata aja tadi Kita setiap hari Makan minyak sayur Yang sebenarnya Nggak pernah ada sayurnya Ya isinya Tentu kimia Jadi jangan heran Kalau zaman sekarang Banyak orang obesitas Dari minyaknya aja Udah red flag gitu loh Namanya minyak sayur Tapi nggak ada sayurnya Udah aneh Makanya kalau kita nonton Film Wally itu ya Itu kan latar belakang Di abad 27 Di zaman itu Digambarkan dalam film Manusia itu Udah nggak bisa jalan Semuanya super gendut Luar biasa Ya masuk akal aja Karena pasti makin modern Zaman Makanan sintetisnya Makin banyak Jadi obesitas Pasti lebih mungkin terjadi Makan daging itu Bagus buat kualitas sperma Buat ngebus Tetosteron Tapi kan di zaman now Di zaman fitnah Akhir zaman Yang mana bener Jadi salah Jadi bener Kita nggak tahu Yang bener tuh yang mana Daging dibilang Bagus buat Ngebus kualitas sperma Dan juga tetosteron Tapi akhir-akhir ini Makan daging itu Dikategorikan sebagai Dosa besar Di Negara Maju Kuali, it feels fucking good Kalau kita makan daging Kita itu berarti Sehat Ya kalau dibilang rasanya Hampir seenak daging Itu lidahnya Jelek banget tuh yang ngomong Dari mana mirip-miripnya Rasanya nggak enak sama sekali kok Dan itu bukan Makanan sehat Itu makanan kimia Itu makanan buatan pabrik Yang jelas tentunya Tinggi sodium Banyak bahan-bahan kimianya Yang gilanya Plant-based meat ini Bahan utamanya adalah Kedelai Rata-rata nih Atau gandum Yang notabene Itu bahan utamanya Lebih murah daripada Daging beneran Tapi gilanya Kalau dijual di supermarket Kok mahalan plant-based meat Dibanding real meat gitu loh Ya semua hanya karena Embel-embel Sehat Yang mana sebenarnya Nggak demikian Kira-kira siapa Tokoh dunia yang sangat Mendorong perubahan Kultur dari makan daging beneran Ke plant-based meat Ke daging sintetis Tidak lain tidak bukan Kok dia-dia lagi ya Kok Bill Gates lagi ya Ini sebuah kebetulan atau apa Dia ini ahli virus Dia ini ahli komputer Dia juga Ahli daging dan sayuran Luar biasa Like if I stop eating burgers Which you point out Are a big carbon culprit Will that really make a difference? Well yes Your carbon footprint Will go down dramatically If you don't eat meat But one way to do that Is to be a customer Some portion of the time Of these new ways Of making ground beef That people like Beyond and Impossible And others are bringing out Because as demand For those goes up They scale up Their factories They improve the quality They get the price Come down So whether it's an electric car Or artificial burger That demand is catalytic Because we're trying to recreate What we saw with solar panels And lithium ion batteries Where the volume Actually brought the cost down Tapi bener bro Ada penelitian yang bilang Bahwa kita sebagai manusia Harus mulai meninggalkan Makan daging Karena makan daging itu Sumber penyakit Dan juga gak baik buat alam Kita lebih baik makan daging Buatan aja bro Itu kan Plant based meat Daging yang sehat loh Namanya aja plant Artinya tumbuhan Berarti kan sehat Ya jawaban gue adalah Perkataan ilmuwan Perkataan studi Itu bukan merupakan Panduan hidup gue Terlalu jelas bahwa ada Banyak ilmuwan yang menjual dirinya Ke perusahaan Menjual studi-studi bodong Karena dananya itu Dari perusahaan Ya dibikin studinya itu Harus mendukung Agenda perusahaan Terlalu banyak Terlalu banyak buktinya Gak semuanya Tapi ada Jelas Dari rokok Susu formula Fluoride Margarin Dan lain-lain Tapi ya Masih aja Udah tau banyak yang ngebodong Ini bukan salah ya Bukan keliru Tapi ngebodong Beda tuh Kalau salah gak sengaja Kalau ngebodong Sengaja Jelas Sudah banyak yang bodong Tapi tetap aja kita Banyak yang taklit Tunduk buta gitu Begitu dikasih jurnal Langsung ciut Oh iya iya Bener ada jurnalnya nih Gak mungkin salah Ya emang yang bikin jurnal penelitian Siapa ya? Malaikat Kan manusia Ya itulah hebatnya propaganda Produksi daging buatan Yang mana modalnya lebih murah Lebih murah dibanding daging beneran Tapi dijual dengan lebih mahal Sungguh gila Ya selain rasanya yang super gak enak Apakah iya bener-bener sehat Makan daging buatan seperti ini? Ya gue gak bilang Kalau kita makan fast food Karena dagingnya beneran terus sehat Gue gak bilang gitu Mungkin kalau kita makan fast food Ia ada daging benerannya Tapi kan penyajiannya gak beres Cara masaknya sangat gak sehat Ya namanya juga junk food Kan jelas Makanan sampah Dan makan daging pun Harus makan daging beneran Jangan makan daging macam sosis Makan macam kornet Ya jelas gak sehat Sosis itu merupakan daging Daging apa ya? Gue sih ogah makan sosis Itu merupakan jenis daging Yang bisa meningkatkan resiko kanker Kalau gue ya Gue gak tau kapan terakhir gue makan sosis Gue gak mau Daging beneran pun juga banyak yang gak sehat Daging buatan pun juga Gak seperti propagandanya Tapi kenapa kira-kira ada Bilioner-bilioner Elite-elit yang menggembar-gemburkan Bahwa plant-based meat Adalah masa depan Kenapa? Kalau kita mau ngomongin alasan rasionalnya Tentu saja ekonomi Ya bayangkan Modalnya sangat murah Bikinnya pun jauh lebih mudah Jauh lebih mudah untuk diproduksi secara unlimited Ya untuk memberikan makan populasi besar ini Konsumen-konsumen yang banyak ini Kalau kita mesti Ngelahirin sapi dulu Dibesarin dulu Tentu kan lebih sulit Dibandingkan langsung aja bikin Daging buatan Yang bahan utamanya itu Bukan hewan Tapi tumbuhan Kedelai itu kan super murah Tentu lebih mahal Ngegedain sapi Dibikinnya mudah Dibikinnya murah Bisa lebih mass produksi Dijual lebih mahal Udah cukup 4 alasan tadi Buat jadi alasan kenapa agenda ini didorong terus Ya kalau kita mau ngomongin alasan konspirasinya Tentu saja Depopulasi Sedikit ngomongin orang-orang vegan Orang vegan ini punya poin yang sangat masuk akal dan tepat sebenarnya Dunia industri daging itu bener-bener brutal Menyiksa hewan dengan sangat luar biasa Setuju Kalau kita nonton dokumenternya emang bener-bener kejam Bener-bener brutal Ya hewan juga punya perasaan Jangan disiksa Tapi di dunia kapitalisme Hewan itu hanya merupakan benda Sama seperti kayu Jadi ya diperlakukan dengan brutal Banyak dokumenternya dan itu real Gue setuju Sangat brutal Nggak cuma di industri makanan doang Di industri skincare pun banyak pabrik yang ngetes formulasinya itu ke binatang-binatang Ya dites nih misalnya disuntikin serum kek apa kek Tiba-tiba itu tikus mati nggak? Meledak nggak perutnya? Kejam juga Brutal juga Fakta Ya makanya kalau beli skincare beli yang cruelty free Seperti ustra Itu nggak dites di hewan Tapi ya masalah penyiksaan binatang ini Solusinya bukan Bukan makan plain based meat Kenapa? Karena plain based meat tadi itu Pertama nggak enak Kedua pun banyak bahan kimianya Nggak bagus juga buat kita Kenapa perlu banyak bahan kimia? Karena rasanya itu harus dibuat semirip mungkin dengan Dengan daging beneran Dan nggak mungkin ngandelin gandum doang Ngandelin kedelai doang Buat dapetin rasa daging itu nggak mungkin Tentu butuh bantuan bahan kimia Makan daging beneran pun Yang hewannya dibesarkan dengan cara penyiksaan Dengan cara brutal Juga nggak sehat buat kita Hewannya stress Stress itu bisa bikin dagingnya juga jadi Jadi macam-macam penyakit Nggak bagus juga buat kita Meskipun daging beneran Kalau tuh hewan stress Akhirnya dikasih obat-obatan Biar nggak sakit Itu kan nggak sehat juga dagingnya Ya kalau lu nonton dokumenternya ya Itu misalnya ayam Itu bener-bener Desek-desekan luar biasa Nggak kena matahari pula tuh ayam pada Ya stress lah Biar yang mati nggak banyak Ya disuntikin antibiotik lah Lain-lain lah Supaya palingnya jadi strong Sampai masa Waktu penjagalan tiba Ya nggak sehat juga kan Solusi yang paling benar Bukan keduanya Solusi yang paling benar Adalah Industri makanan halal Ini gue bukan soalim atau Menjadi kadrun Bukan Ini solusi yang paling nyata Di dalam konsep halal Nyembeli binatang pun Harus benar Supaya binatang nggak sakit Dibesarkannya pun harus benar Nggak bisa dibesarkan dengan cara Dikotrakan sepetak Ditaruh 20 sapi Nggak mungkin Dibesarkan dengan baik Disembleh pun dengan baik Itulah solusinya Nggak makan babi doang Itu nggak cukup Ini maksudnya buat orang Islam ya Makan ayam pun harus ayam yang halal Banyak ayam yang haram Banyak sapi yang haram Yang mana Yang tadi dibesarkan dengan cara penyiksaan Yang nggak halal Ada juga ayam yang dibesarkan dengan baik Sebenernya halal Tapi jadi haram Gara-gara Lu belinya pakai uang haram Itu kan haram juga Kenapa Karena kalau beli pakai uang haram Berarti ada orang yang tersakiti Karena cara lu mendapatkan uang Tidak benar Nggak makan makanan haram Itu bukan cuma karena perintah Tuhan doang Tapi demi kebaikan sendiri Masalah utamanya Bukan di dagingnya Tapi di kapitalisme Apa yang bikin hewan disiksa sedemikian rupa Apa karena mereka orang-orang brutal Orang-orang pecinta pembunuhan Bukan Mereka nggak Nggak niat nyiksa binatang juga Tapi mereka melakukan itu Karena profit Semakin dibesarkan dengan cara yang aur-auran Semakin murah kosnya Sesimpel itu Bukan karena mereka Psycho atau gimana Nggak Karena uang Karena fulus Karena kapitalisme Kapitalisme itu apa? Dapat profit setinggi-tingginya Dengan modal sekecil-kecilnya Sesimpel itu Untuk kepentingan pemegang saham Tapi jangan salah Perdagang itu Belum tentu kapitalis Tidak semua pedagang itu Punya prinsip kapitalisme Tidak semua pedagang itu Pengen profit setinggi-tingginya Dengan modal Seminim-minimnya Dengan mengabaikan Segala peraturan Mengabaikan segala moral Nggak semua orang kayak gitu Kapitalis-kapitalis ini Merupakan sumber Biang kerok masalah dunia Terus tiba-tiba Dia bikin forum Penyelamat dunia Dia pengen jadi superhero Dari masalah yang dia bikin sendiri Masuk akal kah? Dan ya lagi-lagi Sekarang Bill Gates Mendorong agenda dunia lagi Kita harus makan Plan-based meat Dan ya mungkin Agenda plan-based meat ini Yang didorong oleh Bill Gates Mungkin akan menjadi Kenyataan lagi Di masa depan Kalau misal tadi Kalau misal Perang dunia 3 Atau apa Dan makanan jadi susah Sementara populasinya banyak Ya mau nggak mau Pasti cari makanan Yang gampang diproduksi Tentu Makanan buatan Makanan pabrik Makanan kimia Ya kalau Bill Gates Yang ngomong ya Gue sih percaya ya Dia bilang ada virus Terjadi Dia bilang apa Pasti terjadi Dia bilang Plan-based meat Mungkin terjadi Gue nggak kebayang Di zaman itu nanti Gue nggak bisa makan daging lagi Karena terlalu mahal Sampai gue harus makan Daging buatan Yang rasanya luar biasa Tidak enak Pertanyaannya Apakah kita segoblok itu Sampai masih berpikir Bahwa orang-orang Seperti ini Merupakan superhero Superman Yang bekerja Demi kebaikan kita semua Apa kita segoblok itu Kita nggak anti sayuran Kita nggak bilang Bahwa makan daging Sehari sekilo pun sehat Nggak bilang begitu juga Yang bener Tentu aja Makan yang seimbang Itu yang paling bener Yang kita anti disini Adalah makanan pabrik Yang penuh bahan-bahan kimia Dilebeli dengan Propaganda sehat Itu yang jadi masalah Ini kan Mencari fulus Dengan memanfaatkan Trend vegan Lagi-lagi Vegan dikorbankan Vegan ditunggangi Sama seperti misalnya Di setiap bulan Juni Perusahaan-perusahaan Amerika Menunggangi isu LGBT Apakah mereka bener-bener Support LGBT? Ya nggak juga Buktinya apa? Buktinya perusahaan-perusahaan Barat yang ada di Iran Nggak ganti profile picture-nya Pake bendera pelangi Kenapa? Karena takut di Iran Nggak boleh LGBT Padahal kalau mereka mau dukung Harusnya dukung yang di Iran Bukan yang di Amerika Ya lagi-lagi Ini semua bukan soal Human Rights Equality Atau menyelamatkan bumi Ini semua soal fulus Inilah gaya main tuan besar Super ciamik Dia menyelipkan kebohongan Di dalam kebenaran Inilah yang namanya Fitna akhir jaman Yang salah jadi bener-bener Jadi salah Kita nggak tahu mana yang bener Gua pun juga bingung Gua pun juga domba Sama aja Tuan besar ini menipu vegan Iya Menipu pemakan daging Iya juga Ini seperti lirik Di lagu Hotel California You can check out any time you like But you can never leave To be inilah yang di mana-fi Terima kasih.